Intro Hai, balik lagi dengan saya, Bambang Budi Setiawan Sebelum kita ke videonya, aku ingin memperkenalkan kepada kamu salah satu web hosting terbaik dan juga tercepat, yakni Niaga Hoster Nah, bagi kamu yang belum tahu mengenai apa itu web hosting Web hosting adalah salah satu layanan penyimpanan data suatu website agar dapat diakses secara online Data website ini pun ditampung ke dalam sebuah server web hosting di mana aktif selama 24 jam Salah satu penyedia layanan tersebut adalah Niaga Hoster Tak bisa dipungkiri, Niaga Hoster juga telah dipercaya oleh 52 ribu pelanggan yang ada di seluruh Indonesia Harga-harga yang ditawarkan pun sangat affordable Contohnya saja, Unlimited Hosting yang dimulai dari 10 ribu Cloud Hosting dimulai dari 150 ribu Cloud VPS mulai dari 104 ribu Dan domain yang dimulai dari 14 ribu Bagi kamu yang tertarik untuk mendapatkan layanan-layanan tersebut untuk websitemu Kamu bisa mengecek link deskripsi di bawah untuk langsung mengkliknya ke website mereka Dan jangan lupa juga untuk masukkan kode Bambang BS agar bisa mendapatkan diskon 10% Di zaman yang serba canggih ini, pastinya kita sudah tidak asing lagi dengan masalah mengambil gambar untuk diabadikan Apalagi adanya kamera smartphone yang membuat kita dapat melakukannya di mana saja dan juga kapan saja Namun terkadang beberapa kamera smartphone tersebut memiliki hasil yang menurut kita kurang maksimal Untuk membuatnya menjadi lebih baik dan juga lebih kece Maka kamu harus membutuhkan sebuah aplikasi editing foto yang ada di smartphone-mu Namun yang menjadi masalahnya adalah Di luar sana banyak banget aplikasi editing foto yang tersedia Pastinya kamu bingung untuk memilih aplikasi yang terbaik di antara banyaknya aplikasi tersebut Oleh karena itu, di video kali ini kita bakalan membahas 5 aplikasi edit foto terbaik untuk smartphone di Android Seperti biasanya sebelum kita ke videonya, ada baiknya kalian tekan tombol subscribe dulu di bawah Dan nyalakan notifikasinya agar tahu update terbaru dari channel ini So, aplikasi apa saja itu? Mari kita langsung ke videonya Lightroom Lightroom Kalau biasanya kita ketahui, Lightroom itu merupakan sebuah software yang ada di PC Dan biasa digunakan untuk editing foto Nah, untuk bagi pengguna smartphone, Lightroom ini juga terdapat versi mobilenya Aplikasi yang satu ini memang diperuntukkan untuk kamu pengguna smartphone Terkhusus pengguna Android Menjadi salah satu yang terbaik bukanlah tanpa sebab Hal ini dikarenakan Lightroom memiliki berbagai macam fitur di dalamnya Yang sangat membantu dalam melakukan proses editing foto Contohnya saja fitur seperti Crop Preset Light Color Dan juga Efek Ada juga opsi fitur Healing dan Selective Bagi pengguna yang melakukan upgrade dengan aplikasi Kalau kamu tertarik dengan Lightroom ini Kamu bisa mengunduhnya di Playstore dengan ukuran file sebesar 200MB PixArt Aplikasi editing foto yang satu ini sudah tidak diragukan lagi kualitas yang ada di dalamnya Hal ini terlihat dari banyaknya unduhan yang terdapat di Playstore sebanyak 100 juta kali Hal ini pun juga tentu membuat PixArt menjadi aplikasi editing foto Yang termasuk kategori dengan jumlah unduhan terbanyak Hal tersebut pun didukung oleh aplikasi ini Yang selalu menyediakan berbagai macam foto untuk disesuaikan oleh si pengguna Terdapat juga opsi untuk membagi foto secara langsung melalui built-in kamera Selain itu pula terdapat juga fitur-fitur yang tidak kalah menarik seperti Kolase Gambar Stiker Serta masih banyak lagi Yang terpenting pula adalah bahwa akun di aplikasi ini gratis Tapi yang menjadi kekurangannya adalah terdapatnya iklan di aplikasi ini Bisa menjadi hal yang cukup mengganggu saat melakukan pengeditan Bagi kamu yang tertarik dengan aplikasi PixArt ini Kamu bisa mengunduhnya di Playstore dengan ukuran file sebesar 29MB Snapseed Kalau aplikasi sebelumnya yang kita sudah jelaskan Terdapat gangguan yang cukup mengganggu Karena adanya iklan di aplikasi editing foto tersebut Maka untuk aplikasi ini adalah kebalikannya Dapat digunakan oleh siapapun tanpa harus berurusan dengan pembayaran Serta iklan yang senantiasa ada pada umumnya Salah satu hal menarik dari Snapseed ini adalah Adanya 28 jenis fitur berbeda yang tersematkan dalam aplikasi Selain itu juga terdapat opsi umum untuk membagikannya Kepada teman-teman terdekat secara langsung Kalau kamu pengen mencoba aplikasi Snapseed ini Kamu bisa mengunduhnya di Playstore dengan ukuran file sebesar 29MB Pixlr Salah satu aplikasi editing foto terbaik yang bisa juga kamu gunakan adalah Pixlr Aplikasi ini memiliki berbagai macam fitur di dalamnya Yang dibutuhkan oleh pengguna Hal ini terlihat dari adanya 2 juta kombinasi Mengenai efek yang disediakan secara gratis Terdapat juga hamparan dan filter yang ada di dalamnya Tak hanya itu, bagi kamu yang pengen mengedit foto dalam bentuk frame atau kolase berbeda Pixlr ini juga bisa melakukannya Ada opsi melakukan perbaikan otomatis Dimana hal ini merupakan sebuah kemampuan dari aplikasi Pixlr Untuk melakukan menyesuaikan terhadap foto dengan gambar yang diedit Menggunakan pensil, sketsa, serta brush Kamu juga bisa langsung membagikannya ke media sosial melalui Pixlr Jika tertarik, aplikasi ini tersedia di Playstore dengan ukuran file sebesar 31 MB Photoshop Express Photoshop sudah tidak asing bagi kita Kalau software ini juga merupakan sebuah software Yang ada di PC atau laptop untuk melakukan editing foto Hal ini juga terlihat pada versi mobilnya Yakni Photoshop Express Dengan tampilan yang sederhana Serta minimalis Membuat aplikasi ini sangat mudah untuk melakukan editing Dengan pemurasesan yang terbilang cukup cepat Di dalamnya terdapat beberapa fitur penting Seperti crop, strike turn, rotasi, dan juga flip foto Photoshop Express sendiri memiliki juga sebuah sentuhan filter Dengan berbagai macam efek Warna, perbaikan otomatis, serta bingkai yang ada Tak hanya itu, aplikasi ini juga dapat menangani file-file foto Yang terbilang besar akibat panorama Karena adanya fitur image rendering engine Ada pula fitur-fitur menarik lainnya Yakni fitur noise reduction Jika ingin meminimalkan noise terhadap foto Yang diambil pada saat malam hari Kalau kamu tertarik Aplikasi Photoshop Express ini Tersedia di Playstore dengan ukuran file sebesar 70 MB Nah, itulah 5 aplikasi edit foto terbaik Untuk smartphone di Android Menurut teman-teman, aplikasi mana nih yang paling keren Dan pastinya pengen kalian coba Kasih tau kita ya di kolom komentar di bawah Jangan lupa juga untuk like, share, serta subscribe YouTube channel ini Agar kita bisa membahas teknologi lainnya Atau masalah lainnya di lain waktu Dan, tak lupa pula Untuk follow Instagram kita di At Bambamudistiaun underscore Atau di at HelloGadget27 So, thanks for watching guys Have fun and See you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax